Dan maut itu terjadi, Vanessa sempat mendokumentasikan dirinya bersama anaknya dalam sebuah perjalanan dan diposting di akun Instagram at Vanessa Sanggel Official. Dalam akun Instagram at Vanessa Sanggel Official, Vanessa mengunggah story berupa video suasana perjalanan di sebuah jalan tol. Dalam video itu berisi keterangan pertanyaan. Video itu diunggah Vanessa dalam akun Instagramnya pada 6 jam yang lalu. Yang diperkirakan diposting Vanessa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis, tanggal 4 November 2021. Pada postingan Instastory selanjutnya, muncul Vanessa yang tengah berada dalam mobil. Vanessa tersenyum sambil melihat ke penumpang yang berada di sisi kursinya. Tampak seorang anak kecil laki-laki yang sedang dipangku seorang perempuan berkerudung. Vanessa pun kembali mengarahkan kamera ponselnya dan tersenyum manis. Sementara itu dalam akun Instagram at Biblis tampak suami Vanessa. Bibi Andriansa tengah mengendarai mobil yang di kursi belakang ada Vanessa tengah tertidur. Sumber asteris 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 asteris. Kita tak pernah tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kematian bukan didasarkan pada usia. Jika saatnya datang, kita tak bisa mengelak. Sejauh apapun kita berlari, maka kita akan kembali ke tempat di mana kematian itu telah menunggu. Saat kita tersenyum dan tertawa, mungkin itu adalah saat terakhir kita bisa melihat matahari. Esoknya, kita tak akan pernah lagi bisa menikmati indahnya pagi. Coba tebak mau kemana kamu hari ini?